Halo Assalamualaikum, ini adalah kunci torsi bagian YC6172S Apa sih kunci torsi itu? Kunci torsi itu adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan baut pada ketegangan yang presisi Maksudnya yang presisi, maksud dari yang presisi itu adalah ada ukurannya Ukurannya itu dalam satuan newton meter Jadi ada ukuran yang orang menguatkan kencang, kalau orang menguatkan sisat Oke, dan kebetulan yang saya miliki ini adalah backhand ini Seri ini Sebenarnya kunci torsi ini sama pada kunci pada umumnya Isinya itu hanya kunci L Cuman, ya tadi ada ukurannya sendiri Nah, ini kunci L Terus ini ada yang bintang Ini kunci L yang seginap ini terdiri dari 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, dan 10mm Terus yang panjang ini ada 5mm Oke, kalau yang bintang ini dari T20, T25, dan T30 Oke Oke, ukurannya ini Ini ukurannya disini Oke, terus Bagaimana cara menggunakannya? Cara ini gunakan ini gampang Jadi ini Ini sebentar Kita pasang dulu Yang buat stem Disini kunci torsi ini digunakan Di sepeda yang berban karbon Enggak semua di Frame ya Tapi di frame Entah di stem Entah di Handlebar Entah di seat clamp Ini cara masingnya gini Ini pencet dulu Terus masukin Ya Kita protect Misalnya disini Ini Di Sepeda ini Stemnya Ini maksimal di 5mm Atau 5Nm Oke Nah, sekarang Kita mutri gini Nah, ini kan 6 Sama 4 Diputer aja Antara 6 sama 4 Sampai dia Naik ke atas Sebenernya ini mutri Enak pakai tangan 2 Karena yang 1 Pegang kamera kan Jadi gak Ini Gak efektif Nah, jadi antara 6 Sama 4 Ini 5 Ini gini Nah, cara mutri nya gini Waduh Sip Ini Kegedean Salah Bentar Oke, kita atas dulu Kita akan Kendorkan dulu Nah, ini Dengan Gese Gue nyobo Nah, ini kalau Posisi mau Mengendorkan Baut itu Ininya gini Ke arah sini Kalau mau Mengencangkan Baut Ini digeser Kesini Nah, jadi Kita atas dulu Ini udah Dimana 5 Udah Tinggal kita Gensengin Nah, kalau udah bunyi Tek Gitu berarti Dia udah Pas Ketegangannya Udah Presisi Nah, kebetulan Ini Handle bar nya Juga Carbon Jadi yuk Harus hati-hati Sebenernya Gak cuma Di stem Itu tadi Tadi Duga Di Seat clamp Ini ada Biasanya 6 Kalau Di Crank Di arm Crank Itu Biasanya Ini 12 Sampai 14 Nah Oke Jadi ukurannya Itu diatur Dari Sini Oke Sekarang Untuk harga Berapa Sih harga Kunci Torsi Ini Kunci Torsi Ini Kalau Dibilang Murah Yang Enggak Kalau Dibilang Mahal Ya Rodok Mahal Sidi Kemarin Saya Dapat Ini Di Apa Toko Online Di Salah Satu Toko Online Indonesia Seperti Bukalapak Seperti Tokopedia Seperti Shopee Ini Harganya Rp750.000 Ya Tapi Bior Dibilang Mahal Juga Ya Lumayan Tapi Dibilang Murah Kok Enggak Murah Tapi Enggak Apa Karena Enggak Bikin Baut Slag Atau Pecah Mungkin Di Bahan Karbon Untuk Teman Teman Yang Belum Menggunakan Kunci Torsi Seperti Ini Saya Sarankan Untuk Menggunakan Kunci Torsi Seperti Ini Supaya Tidak Terjadi Hal Hal Yang Tidak Di Inginkan Oke Jadi Kunci Torsi Itu Menjaga Supaya Si Frame Atau Handlebar Atau Stand Itu Tidak Patah Tidak Patah Karena Bautnya Terlalu Kencang Atau Juga Biar Bautnya Enggak Slag Itulah Kugunaan Kunci Torsi Seperti Oke Mungkin Itu Cukup Semoga Videonya Bermanfaat Assalamualaikum